Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Edigma CPNS Solusi soal-soal CPNS Pada kali ini Edigma CPNS akan membahas FR atau Fyder Report bocoran soal SKD Kedinasan hari kedua Wajib tonton ya Supaya lulus Oke, kali ini Ada FR Dari teman kita Assalamualaikum Alhamdulillah lulus PG Saya tes yang tadi FR dari saya TWK nya Bahasa Indonesia sekitar 3-4 soal Menganalisis Nilai sosial dari cerita Jadi misalnya Ada sebuah Paragraf Disitu kita harus Menganalisis soal Nah disini dibutuhkan Membaca cepat ya Sekali Baca langsung menangkap Isi atau Kandungan pokok Pikiran dari Paragraf tersebut Kemudian Bahasa Indonesia Perbaikan penulisan Kalimat Sesuai EYD Dari Pernyataan Nah biasanya Di kalimat tersebut Ada kata-kata yang Tidak baku Oleh karena itu Kita harus Memperbaiki Kata-kata Tidak baku tersebut Disini Wawasan kita Dalam kata-kata Baku Harus banyak ya Kita harus mengampalkan Banyak Kosa kata baku Supaya bisa mudah Mengerjakan ini Diberi beberapa poin Yang menyangkut Pancasila Nah kalau Pancasila Biasanya Kita harus menghafal Butir-butir Pancasila Yang 45 butir itu Jadi setiap pasal Ada butir-butir Pancasilanya Nah kita harus hafal nih Kemudian Nasionalisme Bela negara Nah ini di hari kedua Bela negara masih ada Terus kita yang tentukan Yang mana dari poin itu Yang termasuk Tiga poin di atas Soal semacam ini Sekitar Enam sampai delapan soal Pengamalan sila Keberapa Seperti banyak Beredar Tidak saya dapatkan Nah Seperti tes CPNS kemarin Ada yang dapat Pengamalan sila Ada yang enggak Hari pertama Ada yang dapat sila Hari kedua Ada yang enggak dapat Tapi untuk persiapan Ya kita harus Bisa dua-duanya Ditanya Pancasila siap Ditanya undang-undang siap Pokoknya Wawasan kita harus siap Untuk semua jenis soal Yang akan kita dapatkan Kemudian Baca mengenai Tokoh Fathilah Nah di hari kedua ini Ada Soal tentang Fathilah Seperti yang kita ketahui Fathilah itu Adalah tokoh Yang Merebut Sunda Kelapa Dari Portugis Kemudian dinamakan Jayakarta Awal berdirinya Jakarta itu Ya dari Fathilah ini Dia merubah Nama Sunda Kelapa Menjadi Jayakarta Yang kemudian Berupa lagi Menjadi Batavia Kemudian Jakarta Mengenai Rancangan Undang-undang Dasar itu Dibahas oleh Siapa Kemudian BPUPKI Dan PPKI Tidak ada Baik itu Tokoh-tokohnya Maupun Seba jarah Nyata Kemarin Hari pertama Ada yang dapat BPUPKI Dan PPKI Hari kedua Ini Tidak dapat Jadi BKN itu Punya Bang soal Yang begitu Banyak Kemudian Si soal itu Diacak Jadi Tiap orang Beda-beda Dapatnya Tapi Akan ada Kesamaan Nantinya Akan ada Kesamaan Pola soal Nantinya Pasti You Dia Figural Dapat Sepuluh soal Figural itu Gambar Gambar Yang polanya Misalnya Diputar 45 derajat 90 derajat Kemudian Padanan Kata Sinonim Bisa juga Analogi Si logisme Tiga soal Keluarnya Polanya Semua Dan Semua Semua Dan Beberapa Tidak Semua Dan Beberapa Nah ini Pola-pola Si logisme Harus Dihafal Posisi Locker Pemain Volley Nah ini Posisi Posisi kemarin Muncul Di hari pertama Sekarang juga Muncul Kemudian Urutan Pembagian Uang Dari perusahaan Kepada Karyawan Uang Trapel Uang Sembako Uang Dapur Dan Lain-lain Posisi duduk Ini Posisi duduk Hampir setiap FR ada Posisi duduk Jadi Soal-soal yang Posisi duduk itu Misalnya Si A Duduk di sebelah B Si B Duduk di depan C Si C Di sebelah D Soal-soal yang Kayak gini Harus Dihafal ya Pokoknya Harus dipahami Cara cepatnya Banyak lah Di Youtube ya Yang membahas Soal posisi duduk Hitungan pecahan Terbilang Mudah Sekitar 8 soal Nah Hitungan pecahan Ini Harus sering Dilatih Tiap hari Supaya Nanti kan Waktunya Mepet Pas Pengerjaan Soal Jadi Kalau kita Sudah terlatih Misalnya 1 per 2 Itu kan 0,5 Nah Itu harus Sudah apal ya 1 per 2 0,5 1 per 4 0,25 1 per 3 Sekian 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 Itu harus Sudah hafal Di luar kepala Jadi Pas nanti Kita Ujian Pas muncul Soal seperti itu Sudah Langsung Cepat ya Ngerjainnya Kemudian Konversi Satuan Kodi Berapa Buah KG Berapa Gram Kuintal Berapa KG Gitu Itu harus Hapal Di luar kepala Juga Kemudian Deret angka Deret angka Selalu keluar Di setiap FR Deret angka Biasanya Polanya Ditambah Dikurangi Dibagi Dikali Kita harus Sering Berlatih Supaya Nanti Kita bisa Menangkap Dengan cepat Pola Dari sebuah Deret angka Kemudian TKP Sedikit Saya cerita Untuk TKP Berkrap Group Juga Ini Saya Percaya Diri Di soal TKP Alhamdulillah 149 Dapat Nilainya Nilai TKP Saya Sesuai Target Untuk Itu Teman TKP Tidak Beda Jauh Dari FR Yang Ada Di Grup Ini Soalnya Jadi Jangan Bosan Bosan Pelajari Bagi Yang Belum Tes Di TKP Nanti Ada Kalau soal Di pojok kiri Atas Soal Sosial Budaya Profesionalisme Pelayanan Publik IT Jadi Nanti Di layar Komputer Itu Di layar Soal Di pojok Kiri Atas Ada Kode Soalnya Sosial Budaya Profesionalisme Pelayanan Publik IT Aspek Yang Banyak Muncul Di soal Saya Tentang Sosial Budaya Dan IT Makasih Maaf Kepanjangan Ya Nah Jadi Saya menarik kesimpulan Dari Kesamaan Soal Hari Kesatu Dan Hari Kedua Kesamanya Adalah Di TWK Sama-sama Ada Kalimat Baku Kata Kata Sesuai Ejaan Yang Disepernakan Pokoknya Ada Bela Negara Ada Soal Analisis Yang Panjang Panjang Nah Jadi Soal Analisis Ini Biasanya Paragraf Paragraf Dibaca Panjang Panjang Paragraf Itu Harus Disyumpulkan Ide Pokoknya Apa Penalaran Jadi Si Paragraf Itu Lebih Cenderung Penalaran Kata Kuncinya Pokoknya Di TWK Itu Kuasai Butir-butir Pancasila Pemahaman Bela Negara Kalimat Baku Jadi Kosa kata Kita Tentang Kalimat Baku Harus Banyak Harus Bisa Baca Cepat Harus Konsentrasi Penuh Bahasa Cepat Bisa Dilatih Kemudian Analisis Cepat Jadi Kita Harus Bisa Menangkap Ide Pokok Paragraf Secara Cepat Tiu Kesamanya Selalu Ada Figural Diret Angka Perhitungan Pecahan Padanan Kata Silogismo Posisi Tempat Posisi Dudu Konversi Satuan Ini Soal-soal Seperti Ini Selalu Muncul Kata Kuncinya Pokoknya Perbanyak Latihan Figural Jadi Gambarnya Itu Banyak Yang Beredar Di Youtube Juga Banyak Latihan Figural Kayak Gini Yang Diputer 40 Derajat 45 Derajat 50 Derajat 180 Derajat Jadi Imajinasi Kita Dan Logika Kita Harus Bermain Dan Itu Harus Dilatih Hitungan Pecahan Juga Harus Dilatih Kayak Tadi Kan Misalnya 1 Per 2 Itu Harus Sudah Apa Misalnya 1 Per 2 0 5 1 Per 4 Itu 0 25 1 Per 3 Itu 0 3 3 3 Harus Hafal Di Luar Kepala Perkalian Manual Dengan Cepat Perkalian Manual Secara Secara Manual Itu Harus Dilatih Kemudian Pahami Pola-pola Silogisme TKP Untuk TKP Jadi Sesuai File Report Hari Kemarin Hari Ini Jadi Di TKP Itu Di Pojok Kiri Atas Ada Kode Soal Seperti Sosial Budaya Profesionalisme Pelayanan Publik IT Kita Jawab Pilihan Ganek Sesuai Dengan Kode Soal Tersebut Kita Cari Kata Kunci Dari Pilihan Ganda Kan Pilihan Ganda Itu Ada Bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla Misalnya Terselip Kata-kata Toleransi Nah Ini Si kata Toleransi Ini Bisa Jadi Kata Kunci Dari Sosial Budaya Kemudian Ada Kata Kunci Dari Profesionalisme Misalnya Kompetensi Keahlian Jadi Misalnya A, C, D Misalnya Di C Ada Kata-kata Kompetensi Langsung Tembak Saja Kata Kunci Tersebut Itu Cara Cepat Untuk Menjawab Soal Kemudian Kata Kunci Dari Publik Misalnya Tuluh Isi Kelas Kata Kunci Dari IT Misalnya Menguasai Teknologi Seperti Itu Untuk Trik Menghemat Waktu Oke Sekian Dulu Fr Kali Ini Pokoknya Kalau Sudah Mepet Hari Ujian Ya Kita Lebih Baik Belajar Dengan Memperhatikan Fr Jadi Fr Fr Yang terlebih Radar Itu Kita Analisis Kita Pelajari Terus Simak Terus Fr Yang Dibagikan Enigma CPNS Semoga Kalian Lulus SKD SKB Dan Diterima Di Sekolah Kedinasan Amin Jangan Lupa Like Dan Subscribe Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Sampai